Yang keempat, oke, karena sering banget nih pertanyaan ya, gimana sih caranya supaya nge-print nggak kepotong? Oke, shortcut untuk print preview, atau kalau mau nge-print itu sebetulnya ctrl-p, oke. Kalau saya pencet ctrl-p kayak gini, lihat ya teman-teman ya, ini kepotong ya dia, kepotong nih. Kepotong nih, jadi kalau nge-print nggak bisa, gimana caranya ya? Mungkin teman-teman yang tahu ada dua cara yang paling cepat ya, yang paling cepat itu sebetulnya ke setting sebelah sini. Oke, kita pilih, sebelumnya, sebelumnya, sorry, sebelumnya kita highlight dulu semua yang kita mau print. Jadi kita select dulu, kita select yang mau kita print, kemudian kita press ctrl-p, kemudian di sini kita pilih menjadi print selection. Jadi kita hanya nge-print yang kita select. Oke, saya klik ya, dan teman-teman perhatikan, dia akan bagus sekarang, jadi semuanya masuk dalam satu halaman. Oke, ini adalah cara yang paling simple, oke. Cara yang lebih ideal, sebetulnya, itu adalah dengan pergi ke Home, oke, sorry, Page Layout, di bagian Page Setup di sebelah kanan bawah, ini namanya ada Page Setup, ini bisa di-klik. Atau kalau lebih sering lagi nih, kalau sering nge-print ya, ingetin aja nih, shortcut-nya adalah Alt-PSP. Saya tulis di sini ya, Alt-PSP. Ditekan secara bergantian. Kita coba ya, Alt-PSP. Oke, dia akan muncul Page Setup-nya. Oke, dan di sini ada 4 tab yang teman-teman bisa sesuka hati nih. Kayak misalnya pertama ya, saya mau portrait atau mau landscape, mau berdiri tegak atau mau tidur kertasnya. Oke, karena ini datanya lebih ke bawah, saya mau pilihnya portrait nih. Oke, kemudian ini yang penting ya, kalau misalnya teman-teman mau adjust satu one white, jadi kalau saya klik ini, dia akan adjust white-nya itu dipaksa jadi satu lebar aja. Dan ini dipaksa menjadi satu tall, satu tinggi. Jadi ini akan menghasilkan satu by satu kertas gitu ya, one by one. Ini bisa di-klik. Kemudian margin ini suka-suka nih, bisa diturunin. Tapi yang keren itu di bawah. Karena kita bisa klik horizontally, dia akan ke tengah secara horizontal. Jadi center on page horizontally. Dan bahkan kita bisa klik vertically dan dia akan ke bawah supaya kotaknya itu atau tablenya itu menjadi di tengah-tengah. Oke, ini personal preference ya. Jadi kalau nggak suka vertically, horizontally aja. Jadi dia akan di tengah-tengah gitu ya. Jadi terlihat lebih bagus. Oke. Ke header footer suka-suka, teman-teman bisa nambahin custom header, tambahin page di sini. Kayak di sini ada insert number of page. Pagenya berapa. Atau tulis terserah ya, bos Excel misalnya. Kemudian di kanan misalnya nama sheet name. Kita bisa klik OK dan ada contohnya. Ini page 1, bos Excel dan nama sheetnya adalah print. Jadi di sini tulisnya print. Oke. Dan yang paling penting yang terakhir. Karena yang tadi kita print selection itu sama dengan men-set print area. Jadi di sini kita klik dan kita set print area-nya menjadi table yang ini aja. Oke. Sebenarnya gitu aja. Cukup ya. Kalau mau matikan grid lines, nyalain grid lines yang ini. Tapi kita leave it as it is. Kemudian bisa print preview. Dan sekarang teman-teman akan lihat exactly yang seperti kita mau ya. Oke. Kenapa dia tidak terlihat? Saya ulang ya. All PSP. Kita akan pilih datanya seperti ini. Oke. Kemudian kita print preview. Ups, sebentar ya. Amalia. Oke. Ini harus dibalikin. Karena tadi datanya nggak sama ya. Jadi ini harus dibalikin active sheet. Oke. Kemudian di sini yang kita lihat dia center secara horizontal. Ada page-nya, ada nama header-nya, ada sheet-nya juga gitu. Dan sekarang udah nggak kepotong. Oke. Jadi kalau mau cepat, bisa print selection. Kalau mau di-edit dengan lebih ideal, menggunakan old PSP. Jadi nggak lagi-lagi deh nge-print kepotong gitu ya. Oke. Oke. Tips yang terakhir nih.